Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya dengan masih official gimana kabarnya semoga baik-baik saja tentunya Oke video kali ini masih kau mau mengupas tentang masalah perawatan hariannya sistem settingan harian masih official ke burung cendet ini guys ini burung cendet usia kurang lebihnya tiga bulan jalan belum pastor masih posisinya brodol dan merbung guys nah kali ini masih kau mau sedikit memberikan apa ya settingnya settingan eh kepada teman-teman mungkin yang membutuhkan atau belum paham mengenai settingan karena menyeting burung cendet terutama dari anakan sampai pastor agar bisa bunyi itu enggak sembarangan kalau sembarangan asalkan bisa hidup saja hasilnya tidak memuaskan ya tidak membanggakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan karena keinginan daripada perawat burung itu sendiri kan berbeda-beda guys ada yang maunya settingan gantangan atau ada yang mau settingan rumahan teras dan macam-macam pokoknya guys dan ini berhubung saya merawat cendet ini ini dengan settingan terasnya dan juga mainan atau biasanya di buat untuk petetan itu bisa bunyi dan gak minyak guys ini faktor-faktor yang harus kita perhatikan terutama adalah masalah kesehatan ya kesehatan dulu guys jadi dibikin burung cendet ini sesehat mungkin ya harus terjaga kesehatan itu yang pertama caranya gimana caranya kita harus rajin membersihkan kandang ya terutama eh itu bekas-bekas kotorannya itu harus dibersihkan minimal dua hari sekali kalau bisa lebih baik lagi saat satu hari ya setiap hari kalau bisa jangan sampai tiga empat hari sampai seminggu numpuk itu jadi apa numpuk kotorannya itu membuat burung nggak nyaman ya kenapa karena ada bakteri-bakteri kecil di situ nanti bisa berkembang biak dan merusak pori-pori kulit burung itu membuat dia gatal-gatalnya itu yang pertama harus diperhatikan masalah kotorannya yang kedua masalah minumannya minum air minum air minumnya setiap hari guys setiap hari harus ganti dengan mineral ya jangan air yang sembarangan misalkan air kran atau air yang enggak masak jadi harus steril steril dan juga terjaga kejernihannya dan yang ketiga ini tentang masalah penuh makanan guys penuh makanan ini fullnya sedikit saja karena eh jangan terlalu banyak makan furnya soalnya ini burung masih dalam keadaan trotol ya keadaan trotol itu artinya dalam masa-masa pertumbuhan untuk perkembangan bulu-bulunya dan kulitnya guys karena masa masa seperti ini umur tiga bulan ini pasti kulitnya ganti juga bulunya juga mau diganti guys ya dan penjadwalan apa ya penjadwalan masalah EF nya harus di ditepati ya jadwalnya itu misalkan pagi itu 10 ekor jangkrik ya kalau siang itu dikasih saja tiga atau lima nggak papa biasanya sih kalau dikasih lima itu mesti sisa tapi nggak papa nanti pasti kalau dia pengen makan-makan nggak apa-apa yang penting jangan sampai kurang kalau lebih nggak papa lah misalkan eh lima nanti yang dimakan cuma 23 pasti yang kalau kita intip kalau sudah 10 malemnya nggak usah dikasih ya biarkan dia tenang terus pas mau pemasteran kondisinya harus bener-bener terjaga kondisinya harus bener-bener terawat posisi pemasteran harus pas jam 7 ya atau setengah 7 nggak papa eh untuk kalian mungkin yang belum subscribe silahkan subscribe disini cuman berbagi nggak sok tahu gini cuman sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi guys dan ini sudah ada buktinya pemasteran kalian menggunakan apa MP3 atau suara saja dari HP itu sudah cukup yang penting suaranya itu jangan terlalu rumit ya misalkan ada banyak burungnya itu suara banyak itu jadi burungnya satu saja suara burung satu misalkan mau master burung burung apa gitu yang sampai suka ingin master itu dimaster diulang-ulang itu sampai pukul 10 atau 11 enggak apa-apa enggak perlu sampai pagi tugas iklan dulu guys oke guys eh masalah pemasteran itu sangat gampang enggak usah terlalu kita memaksakan harus apa ya harus bisa ditirukan harus masuk materinya enggak usah guys jadi sewajarnya saja karena setiap burung itu mempunyai karakter masing-masing ya ada yang cerdas ada yang kurang cerdas itu dan itu semua juga tergantung kita caranya merawat juga mengamatinya guys karena kita harus kenal dulu ini karakternya seperti apa dengan cara merawat otomatis kita nanti pasti tahu sendiri dan selanjutnya ini burung apa ya harus dijemur waktu pagi itu setengah enam lah waktu matahari itu belum muncul dijemur dijemur biar kena ambun kerodongnya dibuka ya dibuka terus sampai pukul sembilan atau sepuluh itu guys dan jadwal makan jadwal makan paginya itu pukul delapanan lah pukul delapan atau pukul setengah delapan sebelum dimandikan kalau sudah 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 dimandikan jadwal apa itu memandikannya itu pukul setengah sembilan harus dimandikan nanti setelah agak kering itu harus dikasih makan jangkriknya guys dan kalian bisa kasih ef yang apa itu ular ulat hongkong itu guys ulat hongkong itu pas sore satu sendok ya takarannya waktu sore jadwal sore oke semaksudnya itu nanti dikasih itu biar dimakan di dalam kerodong saja dikasih nanti kita intip kalau sudah makan entah habis atau enggak yang penting sudah makan nanti sekitar pukul enam itu diajak main-main diajak main-main diajak main-main agar burung ini terlatih jinak tapi enggak miek guys ya enggak miek itu caranya seperti ini guys caranya seperti ini dimasukkan jangan membawa apa-apa ini jarinya tapi dimasukkan ke dalam nah masukkan ke dalam karena ini sudah terlatih jadi dia langsung nyambung guys dia enggak takut dengan jariku gitu dia sudah paham kalau saya mau ngajak main-main kalau ketika tangan saya saya masukkan ke sangkar nah ketika mungkin pas awal-awalnya dulu caranya seperti ini guys caranya seperti ini perhatikan caranya seperti ini nah ini di jarinya satu jari ini di seperti ini di seperti ini dikenakan badannya guys biar dia mengamati jari jari ini kira-kira membahayakan apa enggak apa ngajak main-main biar dia paham ketika dia prosesnya berjalan sudah paham nanti dia akan jinak dan dia mau diajak main-main enggak gelabakan enggak miek gitu yang membuat miek itu ketika kita memberi makan itu terbiasa dengan jari kita pegang makanannya contohnya jangkrik jari-jari kita pegang jangkrik seperti ini pasti diami ya guys eh oke 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 guys kita lanjut ya jadi harus benar-benar pandai melatihnya jangan sembarangan jangan membuat dia stress tapi misi kita membuat dia nggak takut dan terbiasa dengan jari kita jangan dipaksakan karena butuh proses guys burung ini sudah saya latih sejak dia masih loloh kemudian mandiri lah mulai pas mandiri itu saya latih sampai sekarang nanti sampai pastol kalau sudah pastol pasti mentalnya terjaga nggak stress jadi saya ginikan nah ini sudah sudah terbiasa jadi nggak miek tapi jari saya ini dibikin mainan buat dia seperti temen kemudian biar dia bunyi kita apa kita setel ini bisa di setel emosinya atau birahinya agar dia bunyi karena birahinya ini sudah baik sudah bagus biarinya hmm ya aqui bu 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 Oke guys Sekian dulu Untuk judul kali ini Semoga bermanfaat Bila mana ada kurang Dan lebihnya Mohon maaf Semoga Burung-burung kalian bisa berbunyi Yang tidak mengecewakan Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Jika ada yang mau ditanyakan Silahkan orat-orat di kolom komentar Bantu untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih